Ini teman-teman, ini kita akan berbicara lagi bedanya dombea walici sama cayuksi. Ini walici teman-teman. Bedanya teman-teman kan paham dari sini ya, daunnya berbentuk hati ya. Daunnya berbulu, berbentuk hati. Jadi awal-awal dombea cayuksi pun ketika keluar dari stek, itu pun bentuknya sama seperti hati. Kemudian lama-lama daun dari walici akan, cayuksi akan berubah. Sementara walici, daunnya ini semuanya seperti ini. Hat, berbentuk hati semua. Ini sampai tinggi pun bentuknya berbentuk hati. Saya ada punya beberapa bentuknya hati. Nah ini walici. Nanti ini bunganya bagus teman-teman. Jadi seperti cayuksi, cuman dia lebih besar, lebih menggantung. Ini belum berbunga. Bedanya dengan cayuksi, nanti ini dia untuk pendek pun berbunga. Ini contohnya bunganya belum ada. Ini walaupun tidak tinggi pun, dia bentuknya seperti ini tetap. Sementara kalau walici, semuanya untuk cayuksi, dia akan berubah. Walici akan tetap daunnya berbentuk hati. Nah teman-teman, ini walici ya. Eh Pak, ini cayuksi. Jadi teman-teman, jadi untuk awal ini ada daun yang seperti berbentuk hati. Tapi ada yang seperti ini, istilahnya trilobus ya teman-teman. Jadi ujungnya ada lancip, ada tiga lancip ini. Ini karena persilangan bergesiair dan walici. Jadi ada muncul-muncul lancip ini, tiga ini. Kalau teman-teman perhatikan. Di ujung ini lancip, lancip, lancip. Nah ini bunder berbentuk hati. Jadi daunnya itu bervariasi teman-teman. Dalam satu pohon.